kalau laki-laki gak punya ilmu silat belum laki-laki ya dengar ya kalau ada orang mengatakan ini dari Al-Quran bisa bikin kamu kebal lah Nabi sendiri sempat berdarah buat saya siapapun yang dekat dengan Tuhan dia adalah orang sakti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yo, tek, tek, tek Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pemirsa juga forsa rahimahkumullah kali ini tamu saya ini luar biasa beliau seorang atlet silat seorang fighter seorang aktor lagah yang sudah melanglang buana sampai ke Hollywood jadi beliau ini luar biasa telah membawa nama bangsa dalam perfilman khususnya dalam film-film laga ya kita tepuk tangan buat Kang Ian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam insya Allah ini ketangkap gak deg-degannya nih masih deg-degan nih saya gak percaya kayaknya soalnya dari beberapa kali selalu ketemu dengan orang-orang nomor satu di bidangnya spesial untuk saat ini saya ketemu langsung dengan Sang Raja Masya Allah makasih ya Allah Atur Nuhun Baji saya langsung lah makanya jadi tentunya banyak pemirsa yang udah melihat film-film Anda entah yang nasional, lokal ataupun internasional mereka ingin tahu tentunya serba-serbi yang namanya Kang Iyan ini pertama nama asli siapa tuh Kang Iyan sama seperti ini Yayan Ruhian Yayan Ruhian Yayan Ruhian sudah gak sebegitu Yayan Ruhian selalu misalnya Wawan Gunawan di Inka Ruhlin semuanya Kang Iyan ini saya dengar dari Tasik ya Alhamdulillah Alhamdulillah nasal lembur ini ketemu senior ketemu sesepu Alhamdulillah kalau keluarga nama ayah ibu keluarga nama ayah Odok Almarhum Odok Nama ibu Isoh Almarhum juga Masya Allah Alhamdulillah Amin Saudara ada berapa? Kakak ada empat Kakak empat? Kakak empat tapi tiga orang Almarhum tinggal sendiri yang yang masih ada satu orang kakak adik satu adik satu lelaki perempuan? perempuan satu-satunya dari dari tujuh orang tua Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah jadi Kang Iyan sama adik wanita yang masih ada saya kakak saya satu dan adik satu jadi kita tinggal bertiga saudara Alhamdulillah Alhamdulillah tadi lihat ada putranya sudah punya putra kan? Alhamdulillah putra tiga putra tiga yang paling besar tinggal di Jakarta nemenin saya kalau saya ada ada disini tapi kenyataannya jarang ketemu juga sudah bekerja di Jakarta? baru belajar kerja baru selesai Alhamdulillah akhir tahun kemarin selesai kuliah dan sekarang sudah mulai belajar oke sebentar sebagai pesilat pemain silat ceritanya bagaimana dari awalnya seperti apa awalnya dulu masih di kampung biasa lah kalau anak kampung itu pengen belajar silat itu apa ya untuk gue harus harus bisa harus bisa gelut lah ya bisa gelut menyiak kududiluluh batur gitu kan pasti alasan alasan yang paling utama itu harus bisa gelut artinya harus bisa berantem jadi kalau kalau berantem itu enggak enggak sampai jadi jadi bulan-bulanan lawan lah gitu pasti pasti awalnya anak-anak kampung kan kurang lebih seperti itu Pak Ji ya motivasinya ya betul sampai akhirnya saya ketemu dengan satu satu perguruan yang memang punya organisasi karena kalau sebelumnya kan kalau di kampung itu enggak ada enggak ada perguruan ya tapi kita kita berguru oh itu tuh simang itu tuh jago kita kita kesitu yuk ya belajar silat kalau di kampung kan beda kalau katanya mau belajar silat tapi datang habis isa ngobrol sampai jam 12 gitu kan habis jam 12 baru mulai gerak gitu kan sedikit banyak kan ngobrolnya iya banyak kan ngobrolnya habis itu kan biasanya disuruhnya puasa zikir segala macam gitu kan nah tapi ya alhamdulillah gitu kan karena itu mungkin yang membedakan silat dengan bela diri lain karena makanya kalau di katanya katanya kalau kalau di silat itu kan ada orang bilang bahkan guru itu sholat jeng silat itu ulah ulah poho katanya ulah dipisahkan jadi kalau di Jakarta kan istilah apa di gluten kalau di Jawa Barat Jakarta misalnya main pukul main pukul Jakarta lalu tradisinya itu biasanya guru-guru silat itu umumnya ulamak haji-haji gitu kan nah terus memang syaratnya ngaji dulu habis ngaji baca ini baca itu belajar ngaji baru main pukul kayak gitu jadi saya rasa di daerah begitu ya tadi yang Kang Yan bilang dalam persilatan jangan pernah tinggal sholat dan silat kenapa sholat itu ya akidah silat itu memang sunnah nabi artinya silat dalam arti bela diri betul nabi s.a.w. bersabda Kang Yan muru awla lakum asibah warumyah perintahkan anak-anakmu belajar berenang dan memanah itu simbolis daripada berenang itu olahraga memanah itu fight artinya bela diri jadi silat itu ya seorang laki-laki untuk bisa punya silat memang sebagai self-defense alat bela diri self-defense dan kesehatan jadi kalau laki-laki gak punya ilmu silat belum laki-laki ya dengar ya dengar ya yang muda-muda emang kalau anak muda laki-laki gak bisa silat belum jadi laki-laki beneran benerin ya jadi laki-lakinya iya jadi nabi mengatakan muru aladakim mumuru aladakim asyabah warumyah jadi didik anak-anakmu untuk berolahraga dan bela diri disamping self-defense untuk membela diri juga sangat berguna untuk kesehatan efektif murah meriah praktisnya betul oke Kak Ian dulu berlajar dari satu guru apa beberapa guru beberapa guru beberapa guru dan alhamdulillah sampai saat ini masih belajar kebetulan sering jumpa dengan para pendekar para sesepu silat dari berbagai aliran dari berbagai daerah dan itulah mungkin silat itu kita tahu bahwa silat tidak hanya sekedar bela diri tapi juga olahraga seni dan budaya kita dan juga hal yang paling penting yang membedakan pencah silat itu di dalam pencah silat itu juga adanya mental spiritual adanya mental spiritual mental spiritual jadi katanya kalau bapak pencah silat dunia bilang bukan pencah silat kalau itu tidak tidak memiliki empat unsur adanya olahraga adanya bela diri adanya seni dan adanya mental spiritual kalau olahraga saja gerak-gerak itu bukan silat kalau seni saja itu mungkin jaipong juga seni kalau bela diri saja kita lari juga udah bela diri udah olahraga tapi begitu ada masuk mental spiritualnya nah itulah ada olahraga ada bela diri ada seninya ada mental spiritual barulah itu pencah silat oke ini menurut bapak edinala peraya yang konon beliau bapak silat dunia ya karena beliulah haji edinala peraya mayor jenderal Purnanggarawan yang membawa yang perkenalkan silat ke internasional didaftarkan sebagai apa dalam olahraga ya betul olahraga dunia dan beliau dengan programnya pencah silat menembus dunia awalnya akhirnya betul-betul pencah silat bisa berkembang tidak saja di Indonesia walaupun sekarang mungkin jadi tantangan buat kami para pelatih di silat mudah-mudahan ini menjadi sebuah tanggung jawab jangan sampai lima atau enam tahun ke depan bila orang-orang kita ingin belajar silat harus belajar ke orang-orang dari luar karena saat ini kalau kita lihat tidak sedikit yang lebih banyak mempelajari pencah silat dengan serius itu orang-orang dari luar terbaliknya betul sekali orang di saat silat sebagai budaya Melayu budaya Indonesia katakanlah dulu itu bahkan bisa dikatakan dipandang sebelah mata pencah silat oleh masyarakat kita apa sih pencah silat apalagi begitu melihat ketemu mana mau belajar ketemu gurunya jalannya aja udah bungkuk begitu pasang cuman begini iya katanya kalau anak muda kan tapi buat buat mereka mereka yang datang dari luar yang datang kesini tidak hanya mau belajar bela diri karena mereka rata-rata yang datang dari luar itu adalah orang-orang kalau secara bela diri itu udah lengkap mereka udah dan sekian dari perguruan ini dan sekian dari bela diri ini tapi mereka masih datang ke Indonesia cari orang tua yang jalannya saja udah bungkuk gitu kan yang ah saya saya emang gak bisa apa-apa tapi begitu pasang begini buat mereka itu dimana mereka itu udah tahu begitu melihat pasangan seperti itu dari mana mereka masuk gitu kan nah itu kalau orang-orang udah tahu bela diri mungkin kan lebih tahu gitu kan dari posisi dari satu posisi itu dia itu bisa kemana nanti geraknya dari mana mereka masuk ada begini dari depan iya gak gampang banget dari bawah dari samping rekap latih rekap itu latih kayak gak seberapa tapi coba itu jadi oke jadi barangkali bisa disebutkan itu kan Jawa Barat ada Cikalong Cimande si apa lagi yang akan ikuti pelajari kalau untuk tradisional saya dengan sempat Alhamdulillah di diarahkan oleh guru Cikalong Cikalong Pak Haji dari 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 langsung waris dari Cikalong Haturnuhun tapi beberapa tahun terakhir saya ini mohon maaf banget nih guru saya lama gak ketemu lama gak bersentuhan padahal Cikalong itu harus makin banyak nempel harus makin nempel makin makin keasah jadi harus kalau mau mau tajam itu harus seperti pisau harus sering nempel dengan asahan jadi nempel itu ya asahan kemudian juga Pak Haji Atseng almarhum dari Cikalong dan ya mudah-mudahan ilmunya berkah dan itu jadi-jadi kebajikan buat beliau dan ya saya berharap saya bisa meneruskan itu walaupun saya baru mungkin belum setai kukunya Cikalong kemudian beberapa aliran juga karena kan sekarang ini sangat-sangat susah sebetulnya kalau kita mau mencari yang betul-betul asli gitu Cikalongnya Cimandeknya Pupuhannya gitu aslinya udah sulit tadi ya aslinya karena kadang-kadang kan di silat itu ada satu budaya semacam ini Pak Haji yang saya rasa itu semakin orang bisa semakin orang punya malah dia merasa gak gak tahu begitu ada orang datang itu kok datang ke saya saya mah Akimah tuh bisa nanon lah tuh kaditulah Akimah kok lempang kan orang-orang silat itu selalu seperti itu jadi susah padahal sebetulnya mungkin itu adalah udah menjadi sebuah proses bagaimana apabila seseorang ingin mendapatkan sesuatu jadi untuk jangankan untuk belajar untuk memulainya aja harus ada satu perjuangan itu di Jawa Barat belum lagi dengan kalau kan yang paling banyak itu ketanyakan di Jawa Barat dengan di Sumatera Barat Alhamdulillah terima kasih juga guru-guru saya dari Sumatera Barat Sumatera Barat belajar juga betul Masya Allah Minang Silat Minang ya Silat Minang itu luar biasa juga karena itu bahkan di Sumatera Barat itu mungkin provinsi yang paling banyak memiliki aliran pencah silat di Minang betul dan banyak aliran yang hampir mirip tapi punya karakter yang berbeda karena mungkin silat itu disesuaikan dengan alamnya kayak misalkan dari yang dari daerah pantai lebih banyak ayunannya posisinya pendek gitu kan kalau Cikalong kan lebih banyak biar terbuka tapi biar rapat tapi kayak ngebuka kayak kalau Cimande juga kan emang kokoh lain semua lain dari Cimande yang kayak karate betul betul dengan pepehannya 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 pelan alhamdulillah kalau untuk belajar mungkin saya banyak belajar dari beberapa guru alhamdulillah gitu kan tapi kalau perguruan yang membesarkan saya katakanlah itu perguruan nasional yang yang lebih banyak mempelajari pernafasan olah napas dengan nama tenaga dasar Indonesia kayak apa merpati putih gitu ya mungkin tapi beda konsepnya mungkin karena lebih ke bagaimana olah napas merubah napas menjadi energi kemudian juga dengan konsentrasi ya akhirnya saya ingat sekali saat pertama kali mau latihan dasarnya apa bagaimana kamu mengalahkan diri kamu jadi sampai akhirnya begitu mulai mulai bisa belajar pernafasan itu kita harus bisa terima pukulan karena kalau terima pukulan kita dipukul aja bisa senyum apakah kita mau memukul orang nah itu jadi ya alhamdulillah kita diajari bagaimana kita mengalahkan diri sendiri bagaimana kita tetap senyum dipukul orang nah itu jadi itu banyak sekali walaupun walaupun mungkin arti daripada apa yang saya sampaikan barusan itu baru saya dapat setelah sekian lama saya berlatih gitu kan kalau dulu masih kan ini mana sih gue mau belajar berantem malah disuruh ngalahin diri sendiri cuman disuruh kuda-kuda doang begini diam gitu kan latihnya udah diam aja begitu kita duduk cuman diangkat mau bertahan atau mau pulang dibilanginya seperti itu ini perguruan modern tapi kok ngajarnya kayak kayak silat kampung juga gitu kan banyak-banyak apa kalimat-kalimat yang filosofis menurut saya tapi alhamdulillah jadi saya dikatakan bahwa silat itu mengandung beberapa manfaat pertama untuk kesehatan kemudian self-confidence kepercayaan diri juga self-defense untuk membela diri dan itu ada unsur spiritualitas nah spiritualitas ini seperti dikatakan tadi emang Kang Ian awalnya itu bagaimana kalau mau belajar silat mengalahkan diri sendiri gitu bagaimana kita menundukan diri sendiri nah sebetulnya ini masuk kepada wilayah spiritual karena Kang Ian bahwa dalam diri kita ini menurut Allah subhanahu wa ta'ala wa nafsi wa masawwaha fa'alahamaha fujurah wa taqwa demi penciptaan manusia dan penyempurnaannya aku ilhami manusia itu dengan dua hal sifat fujur durhaka berdosa dan sifat takwa ini lekat pada siap diri kita manusia nah ketika orang mau belajar silat kata Kang Ian tadi kalahkan dulu dirimu sendiri yang dimaksud itu adalah mengalahkan fujur sifat fujur itu makanya Allah mengatakan beruntung orang yang membangun potensi takwanya positifnya celaka orang yang membangun potensi negatifnya fujur tadi nah ternyata yang dimaksud fujur itu yang dimaksud kalahkan dirimu artinya kalahkan setanmu yang ada disini karena setan itu memang provokator yang selalu memprovokasi manusia untuk berbuat kemahasiatan kezolimannya akhirnya akan merugikan diri kita gitu jadi kalau kita sudah mengalahkan diri sendiri dalam konteks mengalahkan awan nafsu itu kalau dalam istilah spiritual itu setan jurik jurik dia ya suka memprovokasi manusia nah kalau itu bebas dari penguasaan itu itu dimaksud guru-guru silat kita itu udah mengalahkan diri sendiri sehingga begitu dia bisa gak petatang-petenteng karena sifat petatang-petenteng itu jurik sehingga begitu dia bisa tidak menjadi perusak sehingga begitu dia mampu tidak menjadi orang zolim karena sudah mengalahkan setannya itu makanya subhanallah ada ada unsur spiritualitas di dalam silat itu sebenarnya karena kalau diri kita belum kita kalahkan maksudnya setan kita belum kita kalahkan wah makin bisa makin sergudu makin brengsek makin solim jadi ada orang baru bisa nih silat udah merasa mampu yang belum mengalahkan dirinya sendiri tadi jalan apa lo ngeliatin apa kau lihat-lihat nah itu dia belum mengalahkan dirinya sendiri yang dimaksud belum mengalahkan setannya makanya guru-guru silat jaman dahulu kata karyan tadi kalahkan dulu dirimu baru bisa belajar seperti itu kan betul betul masyaallah itulah yang dimana unsur religiositasnya itu disana bahwa memang kata nabi tadi kan muru awladakum asibah warombiyah didik anak-anak kamu berolahraga dan bela diri lah kira-kira romiyah memanah asibah berenang oke ini beliau ini aktor coba ceritakan bagaimana tiba-tiba karyan ini sering muncul di film-film bukan hanya nasional saya pernah lihat film malaysia juga ya alhamdulillah pernah lihat nunggang kuda itu apanya yang ada yang berkuda kemudian di film barat juga pernah satu film dengan can you reef John Wick wah film keren itu itu bagaimana kisahnya dari nasional film yang bisa merembah ke dunia internasional kersanian Allah kersanian Allah karena kalau kalau saya tanya diri saya sendiri apa dimana saya berada saat ini apa yang saya dapat saat ini ini bukan sesuatu yang pernah saya inginkan tidak tidak pernah saya cita-citakan tidak pernah saya oke saya harus jadi aktor enggak saya harus jadi bintang film enggak gitu kan tapi ya inilah mungkin makanya betul-betul ini hanya harus bisa menerima bisa menikmati mensyukuri dan berbagi insyaallah dengan apa yang Tuhan berikan ke saya karena ini betul-betul bukan sebuah keinginan bahkan kalau saya mau jujur minta ke Tuhan pun untuk apa yang Tuhan berikan saat ini tidak pernah saya tidak pernah Tuhan saya ingin jadi aktor saya ingin jadi bintang film enggak pernah saya masukkan dalam doa enggak pernah saya saya datang ke Jakarta tahun akhir tahun 88 masuk Jakarta untuk menjadi seorang pelatih profesional di perguruan itu atlet ya saya datang untuk menjadi pelatih waktu itu udah-udah menjadi pelatih di salah satu perguruan yaitu PSD Indonesia sekarang dan saya ngajar dari ngajar di Jakarta Alhamdulillah sempat waktu itu di Pas Pampres sempat kemudian saya lama disuruh ngajar di Semarang di wilayah Jawa Tengah kemudian di Sulawesi juga di Bali sempat juga ke Timur-Timur waktu itu masih bagian dari NKRI dan itu saya jalani saya kurang lebih saat itu ada sekitar 10 orang lah teman-teman yang sama seperti saya tapi kesininya banyak yang out karena apa lah pekerjaan sebagai seorang pelatih pencah silat dengan posisi pencah silat yang kita tahu warga negara kita maaf silat ya silat ya tapi Alhamdulillah saya saya merasa bahwa waktu itu guru saya Kak Jimmy terima kasih menjemput saya ke Tasik meminta ke orang tua saya waktu itu masih ada ibu dia bilang saya mau bawa yayan saya mau saya anggap dia sebagai anak saya karena cara saya kasar saya keras dia bilang gitu mudah-mudahan dia mampu mudah-mudahan dia bisa terima dia bilang ibu percaya dengan saya saya akan jaga dia seperti saya jaga anak saya saya masih ingat dan saya berangkat ke Jakarta itu betul-betul kami dilatih gitu kan kami harus bangun dari dari jam berapa kita harus bangun kita dikasih tugas kamu tinggal dimana kamu jam tujuh harus sudah ngajar disini sampai jam sembilan dari mana setelah saya ngajar jam sembilan kamu jam sepuluh sudah harus ada di tempat latihan sampai jam dua belas jam dua belas sampai jam satu itu ya istilahnya kita itu senam kuping kuliah zuhur itu betul-betul kita dapat ilmunya baru kita rasa bahwa bahwa dua jam atau satu jam itu kita terima masukan yang kuping udah tentang lo kalau diajak berantem sama orang gimana mau layani enggak ya lawan berarti lo lo pantas lo jadi pelatih lo kenal dengan ini lo kenal gak dengan tukang ojek di depan kantor lo lo belum bisa gaul lo kenal dengan dengan bapak ini orang-orang yang punya jabatan orang-orang terhormat di kantor lo tapi sama tukang ojek di depan kantor lo lo belum kenal lo belum bisa gaul lo gitu kan jadi hal-halnya itu kayak kayak becanda tapi semakin kesini baru dirasa ternyata banyak hal yang memang keliatannya gak seberapa sepele tapi itulah cara kita menjaga keseimbangan dalam diri kita mungkin itu jadi kembali bahwa apa yang saya dapatkan ini bener-bener ini kersanding Allah kersanding Allah saya gak gak bisa mengatakan dan dan memang bukan gitu kalau ini ya ijelah usaha saya bukan bukan usaha saya saya gak pernah minta dalam doang pun gak pernah tapi itulah Tuhan pertemukan saya dengan Gareth Evans dan Ibu Rangga Maya Barak terima kasih Tuhan memberikan jalan dengan mempertemukan saya dengan mereka dan mereka awalnya meminta saya untuk membuatkan koreo fighting saja koreografi untuk fighting gitu kan untuk satu film pertama waktu itu Merantau judulnya Merantau Eko Was betul sama Eko dan ya kami sama-sama lahir dan besar di rumah produksi Merantau juga oke kami kebetulan sama gitu kan dari seri-seri juga nah di saat menjelang shooting itu ada satu karakter yang memang Gareth saat itu ingin ingin orang yang memerankan itu orang yang bisa fight tapi juga bisa drama gitu kan bisa acting banyak yang udah ikut audisi tapi belum ada yang cocok untuk Gareth terus Mbak Anne waktu itu cucunya dari Pak Edi juga oke karena memang di PH Merantau saat itu bilang ke Gareth Gareth kenapa gak coba payahan aja suruh suruh ikut casting oh yaudah dikasih lah saya skrip tiga lembar ya saya tanpa beban lah tanpa beban karena ya saya bukan orang orang film saya gak pernah belajar drama sedikit pun gitu kan saya ngeikuti aja ngalir aja apa adanya eh besoknya Gareth panggil selamat Pak Yan Pak Yan dapetin karakter Eric gak salah gak salah ya enggak selamat ya terus gimana saya gak tau gitu kan saya gak tau yaudah saya cuman tau silat itu pun sedikit saya bilang gitu jadi saya gak ada basic sama sekali untuk drama untuk film jadi ya kalau misalkan Gareth percaya saya ya tolong arahkan saya itu aja jadi saya menempatkan seperti apa ya seperti badan saya seperti wayang saya baca tanduannya saya coba dengar coba pahami coba apa yang yang diminta oleh director saya juga minta sama Tuhan biar badan saya sendiri yang bergerak saya gak punya teknik kok saya gak punya basic acting gitu dan alhamdulillah begitu selesai film itu yang saya ingat Gareth bilang Pak Yan jangan potong rambut ya ada beberapa masih ada beberapa peran untuk oh boleh jadi dari saat itu tahun 2008 gak potong rambut dari situ itu film pertama di Merantau Merantau selanjutnya dengan The Raid sama Iko juga kemudian dengan The Raid 2 Berandal itu tiga film pertama kami yang alhamdulillah tidak saja membawa memperkenalkan kami ke dunia yang baru mungkin kalau buat kami tapi juga ada kebanggaan buat saya sendiri sebagai bagian dari masyarakat pencah silat melalui tiga film itulah silat menjadi lebih terkenal lagi dan alhamdulillah pandangan masyarakat pandangan generasi muda terhadap pencah silat mulai berubah walaupun dampak yang paling sangat saya rasakan itu adalah respon dari para praktisi bela diri luar yang lebih tertarik lebih antusias dengan pencah silat alhamdulillah bahwa proses di luar negeri itu seperti apa misalnya di di Hollywood sama bisa main sama John Wick itu bagaimana ini juga mungkin tiga film pertama kami dari Merantau The Raid kemudian dari Dua Berandal itu menjadi menjadi apa ya menjadi menjadi modal kami keterlibatan kami di film-film luar itu bukan keterlibatan kami karena keikut sertaan kami melalui casting atau audisi jadi mereka betul-betul mungkin melihat dari film kami kemudian mereka rasa cukup karakternya untuk untuk karakter yang mereka perlukan jadi ya alhamdulillah lagi-lagi Tuhan memberikan banyak kemudahan dalam proses kehidupan saya terutama saat ini melalui hal-hal yang dirasa sangat mudah bahkan kalau kalau saya kalau saya berpikir sepertinya mustahil Pak Haji tapi ya itulah tidak ada yang mustahil ternyata di dalam kuasa Tuhan ya pemirsa juga fursa bahwa beliau ini bersama-sama Jota Slim ya Eko Wise itu memang sudah merambah perimanapun internasional dan beliau ini kalau saya lihat ditempatkan pada posisi antagonis sering posisinya antagonis karena memang dari sosok beliau mungkin yang rambutnya panjang muka adem tapi serem muka adem tapi serem ini memang pas nih buat antagonis disamping kemampuan silatnya ya Masya Allah kita sini telah memetik satu hikmah untuk menjadi sesuatu untuk menjadi seseorang ternyata teramat banyak jalan menuju Roma banyak cara nah cuman ternyata memang satu ya kesungguhan untuk mendalami untuk serius di dalam apa yang menjadi passion kita kesungguhan untuk menekuni passion yang diberikan Allah itu kalau kita memang pesilat kita pelukis atau pemusik atau insinyur apapun kalau kita tekuni itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bahkan mengglobal bagaimana yang telah dialami oleh Kang Ian ini dan yang menarik tadi ada Kang Ian menjelaskan kembali lagi kepada bahwa dalam silat ini ada seni seni keindahan untuk seni seni tari silat itu memang apa istilahnya Kang Ian itu enak sekali dilihat itu itu asik sekali nah kemudian yang terpenting disana ada ada unsur spiritualitas Kang Ian dulu nih setahu saya anak-anak muda zaman dulu zaman orang itu tahun-tahun 60-an 70-an itu kalau berhasil pada punya hijib itu jimat pada punya hijib Kang Ian pakai hijib apa ya jujur kalau saya kalau katakanlah kalau orang sudah bilang ajian ajian apalagi yang dibilang ini dari Al-Quran saya takut takut karena kalau saya pernah beberapa orang manggil saya karena dia bilang bahwa dia punya amanah dari gurunya bahwa ilmu dia harus diwariskan pada orang yang menguasai teknik penernafasan yang murni murni disini adalah teknik penernafasan yang tidak ada kalimah bacaan segala macam jadi betul-betul teknik bagaimana teknik penernafasan yang merubah oksigen menjadi energi akhirnya saya jumpa gitu kan dia bilang bahwa dia dapat amanah dari gurunya terus saya tanya terima kasih banyak ada pantangan enggak oh pantangannya enggak sama aja karena kata ilmu-ilmu lain enggak boleh tinggal sholat enggak boleh jinah enggak boleh minum saya bilang itu mah bukan pantangan di keilmuan tapi itu adalah ranah agama buat saya saya bilang ranah agama karena di dalam agama seorang muslim enggak boleh meninggalkan sholat sementara maaf saya masih meninggalkan sholat masih ada saya meninggalkan sholat saat itu jadi saya bilang kalau kalau kamu maaf saya bilang anda mau mengajarkan saya Tuhan itu perintah Tuhan saya masih berani tinggalkan saya kasih gambaran seperti itu terus saya bilang saya tanya balik tanya anda muslim bukan dia kaget lah terus saya tanya kalau anda sholat untuk jaga ilmu apa untuk kewajiban anda dia enggak bisa jawab jadi saya belok sedikit saya kebetulan masa di Sulawesi saya pernah dengan seorang kucumpa dengan seorang ustad dia ada ngobrol-ngobrol cerita sedikit dia bilang banyak sekarang orang menjual murah syahadat menjual murah menjual murah syahadat 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 itu kan tiket masuk islam tapi banyak orang mengatasnamakan organisasi atau perguruan syaratnya harus baca syahadat dulu nah dia kasih logika seperti ini kalau kamu pegang pegang tiket pegang tiket untuk Michael Jackson terus di Indonesia ada konser Iwan Palace Bang Haji terus karena pegang tiket ini kamu bisa masuk sini enggak beda jadi jangan mentang-mentang kita pegang tiket Michael Jackson kita bisa masuk ke bisa gunakan untuk tiketnya iya enggak bisa beda sama-sama mic-nya beda dia bilang beda jadi tapi intinya dibilang syahadat itu adalah hal yang syakral jadi itu betul-betul tiket untuk masuk untuk menjadi seorang muslim dan begitu masuk menjadi seorang muslim itu udah lain cerita itu nah kemudian dengan adanya misalkan menjadikan sholat atau banyak hal menjadi larangan atau pantangan-pantangan dalam ilmu kalau kamu ninggalin sholat maka ilmu kamu hilang itu mungkin ada sisi bagusnya tapi tidak sedikit efek efek buruknya bahkan itu bisa merubah dan membelokan dan merubah makna sholat menurut dia karena apa kalau kalau yang menerimanya belum belum kuat akidahnya begitu denger suara azan yang terbersih di otak dan di hati dia itu gue mesti sholat karena kalau gue gak sholat hilang nih ilmu ilmu bah hilang robah makna sholat orientasinya beda nah itu jadi nah saya saya makin di ini kan oleh pertemuan dengan ustad itu betul juga kemudian masalah katanya ajian ini dari Al-Quran Al-Quran dia kasih satu kisah bagaimana seorang seorang Nabi Muhammad SAW yang sempat berdarah padahal ada kisah lain kalau Al-Quran itu hidup maka Nabi Muhammad SAW itu Al-Quran berjalan Al-Quran berjalan jadi kalau kalau ada orang mengatakan ini dari Al-Quran bisa bikin kamu kebal lah Nabi sendiri sempat berdarah jadi logika saya langsung masuk langsung masuk jadi gak bisa gak bisa terus dengan bacaan ini bisa mementalkan orang lah kalau memang dengan apa yang di Al-Quran itu bisa mementalkan orang ada apa kenapa Nabi menghimpun pasukan itu 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 alasan saya langsung dikonekkan ke situ Pak Haji kenapa Haji kenapa Rasulullah kita punya pasukan kenapa gak musuh datang dikituin aja nah itu kan buat saya saya langsung langsung ke situ aja gitu kan oke jadi harus terpisah tapi buat saya siapapun yang dekat dengan Tuhan dia adalah orang sakti itu aja dia orang sakti ya dia orang sakti jadi kalau dilihat dari sisi bela diri dari sisi religinya siapa yang dekat dengan Tuhan dia orang yang soleh soleha tapi kalau kita mau melihatnya dari sisi bela diri siapa yang dekat dengan Allah dia orang sakti jadi kalau ini menarik ini jadi yang namanya hijib-hijib itu beliau menggunakan logika bahwa hijib-hijib itu ternyata bisa mengalihkan kita kepada kemusyrikan quote and quote musyrik quote and quote karena kalau saya tinggalkan sholatnya hilang ilmu saya begitu dia sholat berarti untuk ilmu itu bukan untuk Allah bukan untuk Allah begitu juga kalau saya harus bersyahadat pakai tiket syahadat seakan-akan bersyahadat ini tiket untuk silat itu karena syahadat ini bersatu apa yang namanya kalau dikatakan tiket tiket untuk bukan sekedar masuk silat silat itu tiket masuk syorga sebetulnya sadat itu menarik sekali bahwa hijib-hijib itu memang ada eksis nah cuman barangkali bagi yang tidak memahami benar akidah memang itu bisa menjadi kemusyrikan yang yang memang tidak perlu baik selanjutnya kan Ian kita sudah bincang hampir lima jam ini masih ada gak yang ingin dituangkan disajikan kepada pemirsa ini untuk bisa menginspirasi mereka khususnya dalam bidang bagaimana silat itu bagaimana acting bagaimana bela diri atau self-confidence dan sebagainya saya rasa sih apapun dimanapun kita berada bila kita ingin berhasil tetap menjadi diri sendiri jangan ingin menjadi orang lain jangan ingin jadi seperti orang lain tapi harus jadi diri sendiri jangan ingin membuat sesuatu yang sudah ada tapi jadilah seseorang yang bisa menciptakan sesuatu yang belum ada dan itu adalah sesuatu yang baik dari dari apa yang kita buat oke jangan ingin menjadi orang lain jadilah diri sendiri ini sesuatu yang yang sangat inspiratif ya bahwa kita telah banyak tadi menimba katakanlah ilmu khususnya dalam bela diri yang pertama itu bahwa silat adalah alat seni 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 silat kemudian disini juga ada unsur self-defense pertahanan diri ada unsur olahraga dan ada unsur spiritualitas jadi kalau empat hal ini di betul dihayati dalam mempelajari ilmu bela diri ini Masya Allah akan menjadi sesuatu apa ya menjadi sesuatu milik kita yang luar biasa bahwa dengan memiliki ilmu bela diri kita akan menjadi orang yang rendah hati orang yang sehat dan orang yang religius tentunya amin Allahumma amin terima kasih asas perhatiannya pemerintah juga fursa wallahul muwafiq illa khumad shurik billahi taufiq wal hidayah thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh